Halo, Salam Hashem! Hari ini aku baru keluar lagi Sebelah-belapa lama gak keluar Karena dari kemarin tuh udara dingin banget Hari ini aku pengen jalan-jalan ke daerah Iron Chasney Di bagian Asia, Istanbul Tempatnya kayak apa? Itu adalah sebuah mall Aku pengen cari-cari sesuatu sih tentang Aku pengen bikin masakan Terus ada alat keno aku beli Tapi aku mulai liat dulu kalo misalnya harganya terjangkau Aku pasti bisa Sekarang kita turun di Karakoy East Station Trumway Kemudian menyeberang jalan Sekitar 5 menit deh jalan menuju iskelesinya Sambil liat-liat pemandangan Bosporus Strait Atau Selat Bosporus yang indah itu loh Sampai Karakoy Jadi Karakoy itu adalah salah satu pelabuhan gitu Pelabuhan Fairy Boat Yang bisa menyeberangi sisi Asia Istanbul Sebenernya ada dua, ada Eminolu dan juga Karakoy Tapi Karakoy itu lebih dekat dari tempat itu Nah kalo di sebelah sana tuh Yang ini, ini adalah jembatan Galata Atau Galata Bridge Kalo ini adalah Ferry Boat yang mau ke Uskudar Uskudar itu disana ada Kita ke Skulesi Yang nanti juga kabar-kabar aku bakalan kesana Karena aku mau ke Karakoy Dimana nanti dari Eh sorry Aku mau ke Karakoy Dimana nanti dari Karakoy Kita nyambung train lagi ke Aerolek Chesme Yah kita liat aja ya Nanti disana sih sebenernya aku cuma pengen liat Karakfurnya Terus aku udah beberapa kali sih udah Ini ketiga kalinya aku kesana Jadi Aerolek Chesme itu ada shopping center, mall Di dalam mall itu ada Karakfurnya Dan aku belum pernah sih ke mallnya Belum pernah tau Jadi pengen tau sekarang keliling-keliling mall itu Kebetulan karena udaranya dingin di luar Jadi aku pengen perbanyak kegiatan di dalam Kayak mall gitu Di dalamnya ada apa aja ya Nanti kita liat-liat ya Kalo udah sampe Iskulesi Jangan lupa isi Istanbul Kartnya dulu Kayak gini nih caranya Pertama-tama Kamu letakkan kartunya Kemudian Masukkan uang Sejumlah Paling kecil 5 lira Paling besar 100 lira Berapa pun Asal jangan koin ya Nanti secara otomatis Dia akan terisi sendiri Kalo disini Paling ke train station Kalo udah sampe Ikuti petunjuk jalannya Ke Ales Ferris Merkezi Jangan sampe salah keluar ya Karena ada 2 pintu keluarnya Jangan sampe 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 Jadi di Sarban Chef Aku sekarang udah sampe di mallnya Nah sekarang aku pengen ke parkournya dulu Jadi kalo misalnya kamu mau ngambil Dorongan chart di parkour Kamu harus menyediakan setiap 1 koin lira Kayak gini Nah nanti Aku pasti tunjukkan Jadi dengan 1 koin ini Kalo di Istanbul tuh Atau di Turki Biasanya kalo mau belanja Itu harus ada rantainya Dan rantainya itu harus dilepas dengan 1 koin ini Jadi kalo misalnya kamu mau Pake chart Atau pake dorongan Untuk belanja kamu harus di gain koin ini Oh my god Aku ga tahan banget kalo liat alat-alat masak kayak gini Terus ada Keperluan rumah tangga juga Lucu-lucu ya Piring-piringnya Gelas-gelasnya Warna-warni Jadi Sahabat Chef Kalo di Carpour Tour gitu Sebenernya ada beberapa jenis Carpour Ada yang gede Ada yang kecil Ada milik Carpour Ada Carpour Express Itu kayak minimarket Kalo di Indonesia itu kayak Alphanidi Sama Indomark Gitu Tapi itu jenis Carpournya Tapi kalo sekarang yang aku gunungin Itu adalah Supermarket Carpour Sama kayak yang di Indonesia Harga-harganya juga terjangkau Ga terlalu mahal Pokoknya semua barang-barang juga lengkap Ada alat-alat elektronik Ada makanan Ada daging Jadi kalo misalnya Aku mau belanja segala sesuatunya Cukup di satu tempat Yaitu di Carpour ini Wartel Hitam Wah baru pertama kali liat Beli satu ah Ini dia bagian favoritku Ini dia bagian favoritku Organic Stuff Aku juga beli ini Egg Noodle Wah Ga ketinggalan Ada produk Indonesia juga disini Exist banget Harganya juga murah Hanya 1 lira 25 kurus Belanjanya udah selesai Sekarang Kita kembalikan lagi ya Keranjangnya Jangan lupa Ambil koinnya lagi Halo Hari ini belanjanya udah selesai Dan ini Karena aku mau Bujar waktu ke Eminono lagi Dan Mumpung hari ini Mas Jadi Aku pengen ganti Terlalu Di Carpour Di Carpour Tapi yang tinggal Di Carpour itu Harganya terjangkau Cuma yang Yang aku cari adalah Kayak semacam Food processor gitu Itu harganya masih lebih mahal Daripada di Ayus Beer Market Karena di Ayus Beer Market itu Sekarang Barang yang aku cari Semacam food processor gitu Harganya cuma Rp110 Kalau Disini Harganya di atas Rp150 Lumayan kan Beda yang Rp40 Tapi Wah Ya aku jadi tahu Harga Perbandingan harganya Sekarang Aku mau Menuju ke Daerah Eminono Dimana Space Bazaar Arap pulang ini Itu beda sama Arap pergi tadi Arap pulang aku mau Menelusui jalur mar-marai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keiji Station Kemudian keluar Kemudian keluar ke arah Tramway atau Wapur Iskelesi Karena ada dua pintu keluarnya Oke Oke Shabbat 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 Itu tadi blog perjalananku Hari ini aku juga Arial Loget Ini buat belanja di kampung Dan Karena Waktu masih menunjukkan pukul 5.30 Dan matahari masih cerah Jadi aku mau Jalan-jalan lagi ke tempat lain Tempatnya di Emino New Spice Bazaar Tempat shopping center juga tapi aku mau nyari souvenir buat kamu dan sih katanya disitu sih murah-murah masih survei dulu sih belum beli sekarang oke terima kasih banyak udah menonton video vlogku hari ini sampai jumpa lagi di vlog-vlog hijab shop selanjutnya edisi sekarang dulu selamat menikmati